Di daerah Jorong Gunung Bungsu, Kabupaten Tanah Datar, bunga langka Rafflesia Arnoldi ditemukan oleh warga. Dari tinjauan tim TVMU ke lokasi tidak hanya satu bunga Rafflesia yang ditemukan, namun juga ada beberapa yang sudah mekar dan mati. Bunga Rafflesia Arnoldi merupakan tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena berukuran sangat besar dan saat ini tergolong jenis bunga yang langka. Penemuan bunga Rafflesia Arnoldi oleh warga Jorong Gunung Bungsu, Nagaribatipuh, Barua, Kabupaten Tanah Datar, membuat tim TVMU mencoba menelusuri lokasi bersama dengan wali Jorong Armadius dan dijampingi oleh pemuda setempat Niko beserta warga lainnya. Bunga terbesar di dunia ini ditemukan dekat saluran irigasi warga di lering sebuah bukit. Untuk menuju daerah tersebut, kita harus menempuh perjalanan 25 menit dengan kendaraan dari kota Padang Panjang dan kemudian berjalan kaki sejauh 800 meter. Pemuda Jorong Gunung Bungsu, Niko, bersama teman lainnya yang menemukan bunga tersebut, menjelaskan awal ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi kepada jurnalis TVMU Sumatera Barat, Zena Labidin. Kemarin ada orang dari Padang Panjang datang di sini, dia pergi ke tempat tilas jalan-jalan ke hutan. Terus di sana ada warga di sini tinggal di daerah Bukit Tinggi. Dia bilang di sana bahwasannya ada bunga Rafflesia yang ada tumbuh di Gunung Bungsu. Tadi kami datang ke sini, pertama kali kami temukan itu kayaknya kayak lobak, Pak. Bulat, belum kambang. Terus di sini ada berapa jenis bunga Rafflesia yang ditemukan dekat lainnya? Kalau menurut masyarakat di sini, ini banyak di sini katanya, Pak. Soalnya masyarakat yang di sini kan rata-rata kami di sini adalah seperti petani berkebun. Di sini banyak perkebunan masyarakat, Pak. Jadi masyarakat itu banyak bilang bahwasannya di sini banyak bunga kayak gini ketemu di sana. Tapi dia nggak tahu bahwasannya itu adalah bunga Rafflesia, Pak. Dia yang tahunya itu adalah bunga penghisap darah, gitu. Jadi dia takut, gitu. Jadi waktu itu orang itu bilang bahwasannya bunga Rafflesia, makanya kami datang di sini. Terus yang ini, ini bunga yang keberapa ditemukan, Pak? Ini kalau yang kami menemukan yang di sini, ini yang pertama, Pak. Tapi ada di sekitar dua kilometer dari sini, ada di sekitar dua kiluan dari tempat ini, Pak. Ada tuh yang kemarin, tahun kemarin, ada juga yang mekar kayak gini katanya. Sementara itu, wali jorong Gunung Bungsu berharap kepada semua masyarakat dan pengunjung untuk menjaga bunga Rafflesia ini dan tidak melakukan pengrosakan. Ditemukan sekitar dua minggu yang lalu dari tanggal sekarang. Mulai ditemukan. Mekar sekitar ada dalam empat hari sampai sekarang. Kemudian daerahnya, nama jorongnya Gunung Bungsu, Nagari Batiku Baru, Kecamatan Batiku, Kabupaten Tanah Detar. Jadi harapan dari kami di pembentangan Nagari atau di jorong Gunung Bungsu, jadi harapan kami dengan ditemukannya bunga langka Rafflesia, harapan kepada masyarakat, pengunjung, sama-sama melesarikan atau menyatakan tanpa melakukan coret-coret atau terusakan-terusakan. Bunga yang ditemukan di daerah Gunung Bungsu, Nagari Batipuh, Baruah ini, tidak hanya satu, namun ada beberapa yang akan mekar dan sudah mati. Warga juga pernah menemukan jenis bunga Rafflesia yang lain pada tahun lalu di daerah tersebut. Sena Labidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.